Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan Ritmam disini dan untuk video kali ini kita akan buatkan sebuah video tutorial bagaimana cara untuk merender 3D dengan menggunakan Enscape 3D ya, jadi kalau biasanya saya pakai V-Ray tapi kali ini saya mau pakai Enscape kenapa lebih milih pakai Enscape bang? karena di Enscape itu rendernya jauh lebih cepat dan kita juga bisa bikin video ya, di Enscape itu untuk bikin video jauh lebih cepat oke, sekarang kita buka untuk ke project yang mau kita buka dulu ini contoh aja ya, jadi ini saya pakai project yang punya saya yang udah jadi gitu ya silahkan kalau misalkan kalian punya project sendiri jadi buka aja, nah pastikan kalian sudah menginstall Enscape-nya, ya disini kita pakai Enscape, Enscape yang saya pakai untuk versinya adalah Enscape yang berapa ya oke, kita langsung itu aja buka aja jadi ini untuk scene-nya ini sebuah kelas memasaknya jadi ini saya buat seperti ini nah ini udah modelnya seperti ini udah jadi ya, tinggal nanti kita bisa pakai untuk cara rendernya gimana sih bang gitu, rendernya gampang banget ya jadi langsung saja kita buka project-nya kita buat project-nya baik kalian kalau misalkan belum punya belum punya file-nya modelnya ya tinggal dibuat saja atau kalau misalkan kalau mau download di 3D Warehouse juga banyak untuk contoh aja gitu ya nah pastikan juga udah install Enscape-nya saya langsung buka saja Enscape-nya tapi sebelumnya kalau misalkan komputer kalian tuh speknya kurang kurang tinggi ya ini di uncheck-uncheck jadi jangan dipakai ini nah tapi karena saya udah coba ini dan bisa jalan maka ini saya centang-centang aja gak masalah oke ya kita tutup kemudian kita jalankan Enscape-nya start Enscape gitu ya nah dia akan loading dulu nah Enscape loading tampilannya menjadi seperti ini kalau misalkan lama ya untuk awal-awal itu memang agak sedikit lama tapi nanti kalau udah udah kebuka semuanya itu bisa bisa ya dengan sangat gampangnya gitu lah ini gambarnya ya ini gambarnya real-time render namanya real-time render untuk operasi juga gampang banget tinggal geser kiri ya geser kanan ini real-time render ini kenapa agak sedikit berat bang karena saya sedang melakukan ini screen recorder juga pakai OBS ya nah kalau misalkan pengen buka dua-duanya ini kita bisa tekan tombol windows kemudian arah kiri atau arah kanan tekan tombol windows arah kiri atau arah kanan atau ini kadang susah juga nah jadi ini bisa tampil dua-duanya nah ini kalau misalkan synchronous view maka dia akan mengikuti ini jadi kalau misalkan kita geser-geser di sketchupnya makanya di sketchupnya akan ngikut oke paham ya sampai sini ya nah teman-teman ini biasanya saya gak aktifkan karena akan terasa sedikit berat jadi gak diaktifkan saja nah kita maksimal saja untuk di sketchupnya untuk renderingnya ini gampang banget tinggal di pencet ini screenshot ini nah kita simpan mau dimana misalkan mau disini ya di picture ya tinggal di picture kemudian nama eventnya bisa diubah boleh gak di save aja nanti dia akan merender secepat itu dan hasilnya pun juga memuaskan nih picture mana picture nah ini dia nah ini hasil dari renderan barusan hasil dari renderan endscape yang barusan gampang banget untuk endscape-nya tapi sebelum langsung render pasti sudah di setting sedemikian rupa mulai dari yang pertama kita ke bagian sini dulu yang gambar mata ini visual setting nah ini untuk style-nya di none kamera perspektif exposure-nya saya gak pernah pakai yang namanya auto exposure jadi auto exposure selalu saya uncheck dan saya atur manual disini disini saya ambil di 50% karena juga mempertimbangkan nadanya cahaya dari matahari kemudian ruangnya tertutup-terbuka atau ada cendera kaca dan lain sebagainya nah kemudian untuk field of view kalau default-nya dari dari kecap itu 35 derajat tapi kalau pengen view yang lebih lebar ini bisa dinaikkan supaya terlihat lebih ultra wide ini lebih ultra wide tapi field of view jadi diluas banget gitu ya tapi untuk foto jadi kurang 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 itu kurang realistis kalau saya kalau menurut saya karena ini kan pandangan yang ultra wide untuk fotografi kan biasanya di 35 derajat kemudian untuk rendering kualitasnya silahkan disesuaikan dengan spek visi kalian kalau saya disini pakai ultra yang gak ada masalah kemudian untuk image auto jadi disini saya sering saya settingnya manual jadi gak pakai auto nah untuk highlightnya silahkan digeser-geser sampai dengan posisi yang pas shadow-nya juga sedemikian rupa saturasi saya naikkan sedikit 1% saja dan motion blur di default lens wear-nya saya 75% bloom-nya perlu gak bang bloom itu untuk apa untuk kayak misalnya di lampu-lampu ini nah ini kan di sekitaran lampu itu ada bloom ada kayak pendaran lampu kalau misalkan kita buat itu di kamera kan ada kayak pendaran lampu nah ini saya kasih 10% chromatic abrasion di 25% saya gak banyak ubah-ubah di bagian efek ini lalu untuk atmosfer nah ini untuk sun brightness-nya karena ini saya ruangnya terbuka terbuat dari kaca ya ruangnya terbuka tuh maka sun brightness-nya saya diatur sedemikian rupa sebenarnya gak terlalu terang karena di siang hari dan saya pengen menampilkan efek-efek kelamnya juga pengen kelihatan jadi untuk sun brightness-nya jadi 10% dimotanya di 80% itu akan terang banget kalau udah untuk sky cloud gak saya banyak kembang-kembang karena saya main di interior render ya di dalam ruangan untuk outputnya untuk foto saya pakai jpeg formatnya yang paling yang paling ringan yang paling kecil ukuran file-nya ukurannya nah ini ukurnya bisa di full HD Ultra HD HD dan sebagainya atau juga bisa di custom di custom ini bisa masukkan angkanya berapa misalkan 4000 x 3000 kalau untuk foto saya bisa pakai yang 4000 x 3000 kan untuk 12 megapiksel tapi kalau untuk video ya di full HD aja nah untuk render videonya juga gampang banget tinggal ke video editor nah disini kita bisa pakai nanti untuk video berikutnya untuk videonya pokoknya untuk render dengan menggunakan landscape itu cepat banget jika kita berikan dengan Virai Virai gak ada apa-apa karena Virai cukup lama ya memang karena dia CPU render dan kebetulan CPU yang saya pakai kelasnya kelas entry Core i3 12.000 Intel generasi 12 dan itu cuma ada 4 core 8 thread ya meskipun untuk kebutuhan gaming itu sangat membeli tapi kalau misalkan untuk CPU render dia agak lama makanya disini saya pakai rendernya landscape ya kenapa? karena dia pakai real time render GPU render ya GPU render jadi cepat banget untuk exportnya tadi gak sampai 10 detik udah jadi gitu ya dan untuk tampilannya pun enak jadi ini tampilan yang kalau di Virai kan gak bisa seperti ini tapi kalau di landscape bisa nah ini bisa maju bisa mundur gitu dan ya seperti ini sudah hampir seperti aslinya gitu real time render rendernya secara real time dan udah sebagus ini nah itu yalah yang membuat saya jatuh cinta pada landscape pada akhirnya kalau untuk realisisnya settingannya lebih rumit di Virai settingan lebih rumit di Virai jadi Virai itu lebih kalau untuk foto ya itu lebih realistis kalau menurut saya tapi kalau untuk projekan yang butuh revisi cepat kemudian butuh video gitu ya landscape adalah pilihan yang terbaik nah ini kebetulan ruangannya besar dan sering waktu itu ada butuh revisi cepat-cepat gitu ya jadi ya saya buatkan seperti ini ini cooking cooking kelas kelas memasak seperti itu seperti ini gitu aja teman-teman nanti kalau misalkan pengen tanya lebih detail silahkan DM saya di instagram saya akan balas itu kalau mau berkomentar di kolom komentar di bawah juga silahkan ya pokoknya untuk landscape software render 3D terbaik untuk site ini bagi saya untuk cepat-cepatan gitu ya karena kita butuh waktu cepat nah untuk cara pengaturnya gimana bang ini kan perlu diatur juga ya misalkan ini ada lampu ada lampu lampu itu ada yang di atas ada yang LED strip seperti ini nah ini kan kelihatan tuh lampu-lampunya setting materialnya juga perlu di setting nah silahkan komentar saja nanti saya buatkan video video lebih detail lagi kalau ini kan cuman saya mau kasih tau kalau misalkan landscape itu rendernya bisa seperti ini dan cara rendernya ya itu seperti itu nanti untuk settingnya di video terpisah berikutnya oke itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat karena udah terlalu panjang durasinya sekian terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Wb bye bye bye